Halo guys, gue Willy dan selamat datang di channel Halo Emas Mungkin dari kalian banyak yang bingung Apakah emas yang diuji dengan cara digosok itu berkurang beratnya? Di video kali ini, gue akan tunjukin ke kalian semua Oke, jadi di depan gue udah ada 3 alat yang akan kita pakai Yang pertama, itu ada batu ujinya Yang kedua, ada perhiasan emasnya yang akan kita pakai Akan kita gosok, kemudian ada timbangannya Buat membuktikan kalau misalnya emas yang digosok itu beratnya enggak berkurang Tanpa bertere-tere, langsung aja kita mulai Saya nyalain dulu, timbangannya Udah 0,00 ya beratnya Ini timbangan yang saya pakai, ini 2 angka di belakang koma 0,01 gram Ini coba saya pencet-pencet gini, timbangannya sensitif ya Langsung aja saya taruh gelang bulatnya Beratnya 3,38 gram Langsung aja kita 3,38 3,38 gram Langsung aja kita coba gosok Ini di batu uji Jadi metode ini biasa dipakai di toko emas Bahkan pegadaian pun pakai ini juga sih katanya Dia ada Untuk menguji kadar emasnya dia juga pakai ini Nah ini cukup banyak nih, saya ambil nih ya Ini sebenarnya sih udah lebih dari cukup sih buat menguji Oke, jadi ini udah saya gosokin nih ya Emasnya di batu uji Saya juga udah pernah bikin videonya Tentang pengecekan cek emas asli ataupun palsu Buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton videonya disini Buat yang udah nonton, langsung aja kita lanjut Ini tadi gelangnya udah saya gosok nih ya Ini buktinya Ini udah ada bercak-bercak emasnya Yang mana artinya emasnya udah nempel di batu ini Langsung aja kita timbang lagi emasnya Tadi beratnya 3,38 ya Sekarang beratnya berapa? Nah masih sama ya 3,38 Nah ini udah bisa membuktikan Kalau misalnya emas yang digosok di batu ini Itu nggak berkurang sama sekali beratnya Nah terus pertanyaan selanjutnya adalah Terus emas ini tuh dari mana? Emas ini Memang emas ini tuh Menempel gara-gara kita gosokin kan Jadi ada emasnya yang dari periasan ini tuh menempel di batu ini Tapi sebenarnya emas ini tuh Emas yang menempel ini tuh Cuma sedikit banget Cuma sedikit aja yang nempel di sini Beratnya tuh nggak sampai 0,01 gram Dan ini juga nggak didaur ulang Nggak diolah lagi oleh penaksir emas Kalau misalnya banyak kan Pasti penaksir emas kan juga pintar ya Dia juga pasti ngumpulin gitu Dikit-dikit kan lumayan Kalau misalnya 0,01 deh Misalnya dapet 0,01 gitu 100 udah 1 gram Dia coba gosok emas 100 piece Udah 1 gram dia dapet Kan lumayan kan Tapi ini nggak Sebenarnya ini tuh nggak bisa diuangin gitu Nggak ada nilainya sama sekali Karena memang emas yang nempel di sini tuh sedikit banget Jadi kalian nggak perlu khawatir Kalau misalnya emas kalian digosok di toko emas Ataupun di pegadaian Ataupun di penaksir emas Itu sebenarnya aman-aman aja Cuma ya kadang-kadang misalnya Gosoknya itu di bagian-bagian tertentu Yang nggak terlihat Yang memiliki permukaan yang lebih kecil Kayak misalnya tadi Kalau di gelang-gelang ini Saya gosoknya tuh kayak di pinggirnya gitu loh Di sininya Jangan di ukirannya Karena bisa merusak ukirannya Walaupun beratnya tuh Ya nggak berkurang juga sih Cuma ya modelnya kayak Nanti agak gimana gitu Oke guys Sekian video kali ini Like kalau kalian suka Kalau kalian punya ide-ide video apa yang harus gue bikin selanjutnya Silahkan komen di bawah ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax